Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Haritman di channel ini Oke baiklah teman-teman semua Pada video ini saya mau mengajak teman-teman melihat dari udara Kampung Kulam Atau ada juga yang menyebut Kampung Limau Manis Kulam Pada kesempatan ini saya fokus ke Kampung Kulamnya saja teman-teman Saat drone saya terbangkan, cuaca tampaknya cerah sekali Cerah dan bahagia tentunya Nah Kampung Kulam ini berada di negari Kambang Kecamatan Lengayang Kebupaten Pesisi Selatan Provinsi Sumatera Barat Bagi teman-teman yang belum tahu negari itu apa Nah saya jelaskan sedikit Negari adalah sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat Nah ini hanya ada di Sumatera Barat sebutan negari Oke teman-teman kita lanjut Kampung Kulam berjarak sekitar 130 km dari Kota Padang Nah lumayan jauh ini sebetulnya Kampung ini memiliki keindahan yang alami Nah kalau kita lihat rumah penduduk berada di tengah areal persawahan Posisinya mengikuti jalan yang sudah berhotmik Jadi jalan di sini sudah bagus teman-teman Jadi kalau mau berangkat dari Padang sudah bisa menggunakan kendaraan roda 4 Yang bisa langsung mengakses kampung ini Kampung ini juga dibelah oleh aliran sungai kecil yang jernih airnya Di sisi timur kampung ini Membentang hutan Taman Nasional Kerinci Sublat Atau disingkat dengan TNKS Yang menyimpan keaneka ragaman hayati Nah di sini ada berbagai jenis hewan yang dilindungi teman-teman Misalnya harimau Sumatera, tapil, kijang dan lain sebagainya Ekonomi penduduk di sini bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan rakyat Kalau pertanian misalnya tanaman padi, palawija dan lain sebagainya Kemudian perkebunan rakyat di sini adalah karet Umumnya masyarakat di sini menanam karet Dan tentu ada jenis tanaman tua lainnya Kampung ini menurut saya Juga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai desa wisata Nah tentu untuk menjadi desa wisata Perlu ada sejumlah perseratan yang harus dipenuhi misalnya Ada lembaga pengelola Ada juga nanti SK dari pemerintah keupaten Yang menetapkan bahwa desa ini atau kampung ini menjadi desa wisata Nah teman-teman kita lanjut Kemudian, kemudian apalagi ya Nah saya mau bahas kenapa bernama Kampung Kulam Nah ini menurut penggematan saya saja ini Nama Kampung Kulam sendiri merujuk dari nama gunung yang ada di sana Yakni Gunung Kulam Nah jangan dibayangkan pula seperti gunung berapi Misalnya karena ini gunungnya tidak berapi Sebetulnya secara sederhananya bukit Tapi kebiasaan masyarakat setempat menyebutnya gunung Saya mau cerita sedikit tentang gunung Kulam tersebut Bagi masyarakat kecamatan Lengayang Gunung Kulam sudah sangat familiar Bahkan dulu untuk angkutan Justru ada yang memberikan nama angkutannya gunung Kulam Nah selain itu tentu ada hal-hal menarik di gunung Kulam Kenapa gunung Kulam ini menjadi populer Di negari Kambang dan bagi masyarakat Lengayang Warga setempat ketika saya menerbangkan drone ini Teman-temannya bercerita kepada saya Gunung Kulam ini diatasnya memiliki batu datar yang terhampar Batu itu memiliki keunikan Salah satu keunikan batu tersebut adalah Bisa menyebabkan tubuh atau telapak kaki dingin Laksana menginjak es Itu kata masyarakat setempat bercerita kepada saya Hanya dalam waktu beberapa menit kita injak Misalnya itu sudah terasa dingin Kalau bahasa setempat Lali Oke teman-teman Menurut warga juga Disini ada Sarang burung walet alami juga katanya Nah soal cerita misnis juga ada disini teman-teman Misalnya Gunung Kulam dijaga oleh dua sosok Sosok pertama berbaju putih dan sosok lainnya berbaju hitam Nah tentang sosok ini Di episode selanjutnya saya coba bahas ter sendiri ya Saya coba terbangkan drone dengan ketinggian 350 meter Agar bisa melihat kondisi Gunung Kulam dari pantauan Di udara Nah dari pantauan saya Terlihat ekosistem Gunung Kulam masih tetap terjaga Sangat indah Sangat eksotis Ini luar biasa Gunung Kulam ini kalau kita lihat dari ketinggian Warga sekitar tampaknya memang Secara alami Menjaga Gunung Kulam ini Karena faktanya memang Warga hanya memanfaatkan lahan Untuk pertanian di kaki Gunung Kulam saja Tidak sampai ke Pertengahan atau pinggang Gunung Kulam Atau apalagi sampai ke puncak Gunung Kulam Tidak Nah Ini barangkali informasi dasar teman-teman Tentang Gunung Kulam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya I won't obey You cannot tell me what I cannot say I'm here to last so yeah I'm here to stay I'll live each second like my final day You can't take that away Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton